Ada cerita, seorang nenek dulu di zaman Nabi Musa, berdoa minta punya anak. Datang ke Nabi Musa ya, Nabi Allah, saya minta doa. Doa apa, Nek? Saya pengen punya anak. Udah sekian tahun menikah, belum punya anak. Saya takut kalau meninggal, gak ada yang doain saya, ngerawat saya di masa tua. Oh, baik. Nabi Musa berdoa ya Allah, ada nenek-nenek. Nabi Musa itu kan bisa bicara dengan Allah ya. Ada nenek-nenek minta anak. Nah, Allah menjawab, wahai Musa, sampaikan kepada nenek-nenek itu, kalau dia takdirnya tidak akan punya anak. Takdir, gak akan punya anak. Nek, udah ada jawaban dari Allah, apa wahai Nabi Musa? Nenek udah ditakdirkan, gak akan punya anak, maaf ya. Oh gitu ya, yaudah pulang. Besok balik lagi sih neneknya teh. Nabi Musa, eh nenek yang kemarin ya, minta apa lagi sekarang? Minta anak, kan udah kemarin, siapa tahu hari ini bisa. Nabi Musa doa lagi, ya Allah, nenek yang kemarin masih minta anak. Jawaban dari Allah, Musa, sampaikan ke dia, takdirnya gak akan punya anak. Nek, nenek takdirnya gak akan punya anak, sabar ya. Oh iya, pulang. Besok balik lagi. Nabi Musa, tapi gak gini tangannya. Nabi Musa, eh nenek yang kemarin, ya minta apa Nek? Minta doain supaya punya anak. Kan udah kemarin, takdirnya gak akan punya anak. Siapa tahu hari ini bisa. Ya Allah, nenek itu masih aja minta anak, ya Allah. Kata Allah, baik Musa, sampaikan ke dia, takdirnya gak akan punya anak. Nek, kata saya juga, sabar ya. Ini mah, ini aksen Sunda lah. Sabar atau Nek, nenek takdirnya gak akan punya anak. Udah, rito aja, terima, gitu. Ya, pulang. Gak balik-balik. Dikira udah, nerima. Ternyata, setelah sekian lama, tiba-tiba balik, bawa bayi. Nabi Musa, eh nenek, ini siapa? Bayi saya. Bayi gimana? Ya anak saya, anak kandung saya. Gimana ceritanya? Tanya aja sama Allah, kata nenek itu. Ya Allah, kata Nabi Musa. Bagaimana cerita nenek yang tadinya takdir gak akan punya anak? Kok bisa punya anak? Kata Allah, Musa. Setiap kali dia datang meminta anak, aku bilang takdirnya gak akan punya anak. Dia pulang dalam keadaan berdoa dan mengatakan, Ya Rahim, irhamni. Ya Rahim, irhamni. Ya Wahai Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah saya. Wahai Rahim, kasihanilah saya. Beri saya anak. Besok dia balik lagi minta anak. Aku bilang takdirnya gak akan punya anak. Dia pulang sepanjang malam, dia baca. Ya Rahim, irhamni. Ya Rahim, beri saya anak. Kasihanilah saya. Balik lagi, masih kayak gitu. Masih dia berdoa lagi. Wahai Musa. Sesungguhnya. Bye.